Assalamualaikum Kenapa nangis Kenapa nangis Oke tenangkan dirimu dulu Ada apa Sakit Sakit kenapa Sakit kenapa Belum-belum Kenapa Ngomong aja Sekarang Miss Yuni ada waktu Kalau kamu gak mau ngobrol Takutnya Miss Yuni gak ada waktu Ngomong aja Gini Miss Yuni Susah Miss Ngomong aja Oke katakan ada apa Ya udah tenangin dulu ada apa Ini Miss Saya kan ada masalah Sama siapa Maaf Miss Sama siapa Ada masalah dengan siapa Dengan orang tua Aku sendiri Kenapa dengan orang tuamu Kenapa dengan orang tuamu Benernya sih beda prinsip Aja Bisa beda pemikiran Gitu Miss Wajar dong Orang tua dan anak Beda prinsip Beda Bahkan beda keyakinan Juga wajar Kenapa harus nangis Kenapa kamu sampai Terseduh-seduh Nangisnya Kan wajar saja Atau seorang Ibu dan anak Berbeda Soalnya sudah naik tahun 2013 Enggak komunikasi Sama kedua orang tua Tapi saya sudah Mencoba Usaha Berkali-kali Maksudnya Kamu tidak Berkomunikasi Dengan keluargamu Iya Aku bilang Bapak komunikasi Tidak komunikasi Sama kakak Sama adik Sama orang tua Min Lah kenapa Kamu tidak berkomunikasi Dengan orang tua Kenapa Kamu bertengkar Dengan orang tuamu Iya Min Gara-gara 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 Masalah duit Masalah duit Terus menurutmu Kamu yang salah Atau orang tuamu yang salah Ya sudah Kamu yang salah Ya minta maaf Selesai Sudah Minta maaf Terus Jadi waktu itu Kini Permasalahannya Dulu kan Saya kerja di luar negeri Terus Aku Biar uang ke orang tuaku Untuk beli sawah Biar uang ke orang tuamu Terus Rencananya Nyuruh orang tuamu Untuk beli sawah Tapi tidak Terus Iya Tapi Ternyata duit itu Nggak digunain Apa Cuma digunain Untuk Gadeh sawah Gitu loh Miss Oh kamu Dia ngomongnya Buat beli sawah Tapi ternyata Hanya buat gadeh sawah Terus Iya Gadeh sawah Terus aku tanya Kok Tidak sesuai Gak sesuai Gak sesuai Gak sesuai Gak sesuai Sama omongan Pertama Aku bilang gitu Sedangkan aku kan Sedangkan aku kan Nggak gitu Gadeh sawah Kenapa Gimana sih ya Miss Terus Aku bilang yaudah gak apa-apa habis terlanjur buit masuk digadain sawah terus saya tanya sawahnya itu digadain berapa tahun dia bilang 3 tahun, dia bilang gitu buit terus aku yaudah gak apa-apa habisin 3 tahun gitu tapi itu lu biar bu kasih separuhnya atau setakatnya kamu semua itu membuat buat anak saya sekolah gitu mis oh terus? udah itu untuk biaya anak saya nanti sekolah ada apa-apa di buku apa-apa yang SPR gitu loh mis udah terus yang memungkai gitu dianiaya satu keluarga mis aku digebukin mis kamu digebukin satu keluarga? iya di akhirnya ya terus saya gak ingin baga mis aku cuma nanya baik-baik nanya-nanya aku aja lu mis nanya aku mana gitu gak apa-apa itu betul, betul, betul yang kebarunya buat orang tua yang sekolahnya buat aku karena itu tabungan hati suatu saat saya perlu apa sekolah apa biaya gitu lu mis betul, betul enggak betul enggak betul enggak aku digeroyok satu keluarga mis tujuh orang di KDRP ini hanya aja mis uu, 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 uu terus saya laporan polisi mis dengan laporan penghadiayaan bukan masalah duit, mis oke enggak, terus enggak orang tua itu enggak terima di situ karena saya lapor polisi oke terus oke saya panggil saya oke saya panggil terus akhirnya siapa yang ditangkap dalam keluargamu siapa yang ditangkap saya aku tidak mengutuk siapa yang ditangkap mis cuma aku kita balikin aja separuh duitnya lho bukan saat kamu laporan polisi kan pasti polisi menyidap dong terus siapa yang ditangkap saat laporan polisi saya enggak ada yang ditangkap cuma untuk hadir aja mis terus untuk hadir aja tapi mereka rucu mis malam melaporkan saya balik mis melaporkanmu dalam hal dalam hal saya yang dianiaya mereka yang meniaya tujuh orang meniaya satu orang iya tapi dia melaporkan balik mereka yang teraniaya bukan saya saya kan divisum barang mis oke terus waktu itu oke sekarang posisimu ada dimana tapi saya melaporkan itu tuh bukan untuk menjarain keluarga saya mis bukan iya ngerti ya posisimu ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat apanya mis sekarang posisimu ada dimana posisimu di Jawa Tengah mis oke di Jawa Tengah oke setelah itu setelah itu kan orang tua ku apa tidak mengakui sudah cukit tangan mis saya sudah tidak diakui anak tuh gara-gara saya melaporkan itu mis oke terus suamimu? suamimu? suamiku juga tahu lah oke suamiku tahu sudah berusaha juga oke terus terus kemarin aku perusahaan rumah tangga minta komunikasi sama orang tua saya dari tahun 2013 sama orang itu mis perusahaan untuk komunikasi tapi datang rumah tangga yang ada yang mau mis ketakutan misalnya nanti turun kampur jadi dari 2013 sampai 2024 sekarang keluargamu masih belum memaafkanmu iya mis penutup itu gimana sih mau sudah saya yang salah apa gimana sih mis oke dalam hal ini salah dan benar hanya kalian yang tahu nih menurut pendapat saya seseorang itu pasti marah dan kecewa itu pastinya karena tidak ada orang yang suka dimarahin gak ada orang yang suka dimaki gak ada orang suka ditagi gak ada orang yang suka dipanggilin polisi itu wajar tapi semuanya butuh waktu itu adalah proses dan ya kamu tidak salah kamu tidak benar karena saya tidak ada di posisi kamu jadi menurut pendapat saya adalah mau tidak mau di tahun ini berdoa dan berusaha untuk datang tetap ke keluarga mereka tidak terima itu bukan salah kamu saya setidak-tidaknya kamu sebagai seorang anak sudah meminta maaf mereka tidak memaafkanmu itu urusan mereka urusanmu sama Tuhan kamu sudah tidak membenci mereka lagi kamu sudah memberikan maaf dan kamu meminta maaf ngerti gak pasus saya iya tapi dia selalu ngatakan anak saya yang durhaka durhaka dan sepengatauan saya itu gitu anak durhaka itu anaknya menuntuk warisan yang orang tua tidak mampu gitu maksudnya yang dikatakan anak durhaka itu itu sederhana saya enggak gitu iya itu adalah hak mereka sayang itu adalah hak mereka mengatakan kamu anak durhaka atau enggak kamu tidak bisa menghindarinya yang penting kamu sudah mengabdi dengan cara kamu ngerti gak ya kamu mau bilang ah saya bukan anak durhaka tapi kalau itu sudah dikatakan oleh mereka kamu bisa apa mau laporin polisi lagi kan ya enggak toh ya biarkan kan selain membiarkan mereka ngomong apa apa yang bisa kamu lakukan kalau saya secara pribadi saya pernah bertengkar dengan ibu saya ibu suri karena sebuah masalah sepilih bahkan kami tidak komunikasi tapi dari perjalanan waktu berdoa ya mau tidak mau kamu datang kesana ya bawa uang buat ibumu walaupun ibumu gak mau ya udah ditaruhin uang bagaimanapun kamu punya utang budi pada ibumu bener gak? iya mis iya mis iya mis iya mis aku juga kayak gitu sama yang aku mas katain itu ya udah gak apa-apa datang si laturahmi ninggalin uang atau membawa sesuatu mereka mau diambil gak mau ya biarkan saja itu urusan mereka saya pernah mencoba datang mis ke situ terus langsung kayak mau mis diserang kayak mau mas itu kayak mau ngetuk mis ya udah gak apa-apa kan kamu ada suamimu ada anak-anakmu kan kamu datang diusir lagi ya gak apa-apa diusir gak apa-apa diusir ya itu adalah resiko kita resiko saat kita sudah sadar yang saya tahu seorang tua gak akan membunuh anaknya itu aja dia marah kecewa tapi dilubuk hatinya yang paling dalam dia sadar dia mencintai anak-anaknya ngerti? gak mungkin sama dengan kamu mencintai anak-anakmu juga? iya miss iya aku yakin banget berbatin seorang tua aku sama aku rasai bukan miss tapi permasalahannya itu didukung sama kakak-kakakku adik-adiknya jadi otaknya aku sudah dicuci sama kakak-kakak adik-adikku biar membenci ya itu urusan mereka sayang yang penting kamu tetap datang aja tetap datang saja siapa tahu tahun ini ibumu sudah berubah? siapa tahu tahun ini ibumu sudah berubah? iya tadi kan tadi kan saya berusaha di lala ada temen yang mau miss aku bilang tidak tolong sama temen kan apa tolong apa aku bisa aku minta tolong ke kamu ya aku bilang gitu bisa tidak datang ke rumah orang tua aku dan tidak tidak aku ingin jajanin orang tua berkebaran aku bilang gitu miss ya terus terus di lala itu temenku itu yang gak tahu masalah aku sama orang tua jadi jadi dia datang miss terus yang membuni itu kakakku terus dia bilang gini tapi dianya aja yang suruh komunikasi ini kakak kasih nomor handphonenya kakakku gitu nge terus 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 aku dikasih dikasih handphone kakakku itu kayak nemu emas kecil lebih sebelum tuh kayak seneng buat bertahun-tahun kan nih terus terus dia mau dikasih lah sama kakakku lah kalau aku minta nomor dengan bapakku aku tingin jajanin gak dibalas gak diresponse terus berarti mis 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 iya gak apa-apa loh berarti kamu harus pulang sendiri loh bukan temenmu yang datang ngerti gak kamu yang datang terus terus saya minta tolong sama temenku datang lagi ke situ mis saya ingin komunikasi langsung ke orang tua aku terus ke orang tua aku ngomong mis gila terus itu bener mis sebenernya itu yang telepon pertama itu tapi yang paling belum ke dalam itu asli asli hati ibu bukan sama aku mis tapi telepon terdua dipengaruhi lagi untuk membenci aku lagi mis jadi duit itu dibalikin yang satu jutanya mis ke temenku mis iya kalau kalau orang sudah benci semuanya akan terlihat jelek tapi dia tetap orang tua mu datang aja secara langsung menurut lepatku datang aja langsung datang aja langsung saya pasti luka tapi bagaimanapun ibumu tetap kangen kamu ngerti iya mis gak usah khawatir ibu pasti kangen sama kamu jangan mikir yang aneh-aneh aku juga iya mis dari aku juga yakin itu karena kakak atau laki-laki ku yang seru ngompor-ngompori mis yaudah gak apa-apa loh gak ada masalah tetap semangat aja berarti aku solusinya datang aja ya mis kalau menurut saya adalah tetap datang aja seorang ibu lebih suka didatengin daripada kamu titip uang ke temenmu ngerti? iya soalnya saya ada trauma tau mis mis traumanya itu loh mis ya trauma itu bukan berarti akan menjadi hantu dalam hidupmu sayang mungkin ibumu sudah berubah ngerti gak? kalau ibu saja sih aku yakin merupakan mis tapi kakak aku loh mis ya gak apa-apa Tondo kan kamu gak perlu berdebat dengan mereka kamu salah atau benar itu meminta maaf minta maaf bukan berarti kamu salah ngerti? iya mis mengalah saja berkali-kali berkali-kali mis saya tidak satu kali sampai berusaha untuk berkomunikasi dengan cara apapun mis saya berusaha ke tengah tangga sedulur sedulur terhingga ada yang mau mis ada ketakutan mis iya gak apa-apa kan belum tentu mereka ketakutan semuanya dari berjalannya waktu kan semua kan baik-baik saja sayang kan yang trauma kamu belum tentu mereka trauma juga temui mereka ya pulang ke rumah sebentar lagi lebaran pulang kampung ya semoga semoga tahun ini itu menjadi yang berkah buat kamu telpon saya nanti kalau sudah nyampe sama keluarga ya siap 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 sayang siap saya minta netizen juga mendoakan sama agar lebaran tahun ini bisa berkumpul dengan keluarga ya tidak ada orang yang tidak bersalah dalam hidupnya semua orang itu punya masalah lu masing-masing dan saya sebagai orang biasa juga cuman bisa bantu kamu doa agar hati ibumu hati orang tuamu hati saudara-saudaramu dibukakan ingat meminta maaf bukan berarti kamu salah meminta maaf adalah membuka ladang rezeki ladang apa ya kehidupan juga kalau enggak ladang silatur rohmimu dengan keluarga mu akan hancur dengan keegoisan ya jadi lebih baik pulang sampaikan tidak perlu takut untuk mengakui sebuah kesalahan yowes kau mengakui yowes ma'aku saya salah sepuranya saya ngokeh saya yang salah karena terburu-buru saat kalian menganiaya saya saya panggilkan polisi yaudah minta maaf aja saya tahu kamu enggak salah karena kamu yang dianiaya tapi apa yang bisa kamu lakukan selain meminta maaf pada orang tuamu sendiri ngerti? iya mis bakal suruh mis saya juga hubungi itu sama kakakku saya minta maaf tidak ada kata-kata saya yang menyakitkan di hati tapi tolong jangan halangin saya untuk bagian orang tuamu mis jangan terlalu berpikir yang aneh-aneh jangan terlalu berpikir yang aneh-aneh ya sayang ya jangan terlalu berpikir yang aneh-aneh maka terus sangat pis saya amin-samin saya minta doanya semuanya semoga doa dengan banyak orang terapun amin 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 pasti pasti setelah kamu notuh telepon ini saya minta doa dari temen-temen ya terima kasih sayang ya udah plong ya ngobrol sama mis ini ya sukses selalu buat kamu salam buat suamimu dan anak-anakmu siap siap amin doa yang baik akan kembali pada yang bu ya oke hapus air matamu di romadhan tahun ini di pelebaran tahun ini semuanya akan terbayar lunas 10 tahun kecewamu 10 tahun sakit hatimu semoga keluargamu menerimamu lagi terima kasih sukses selalu buat kamu sayang amin siap siap hati-hati ya terima kasih ya assalamualaikum walaikum walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh oke memang ini kadang-kadang masalah sepilai bagi orangnya merasa kayak gitu aja curhat tapi ada kalanya kita tidak bisa mengungkapkan secara pribadi dengan meminta doa seperti yang saya selalu katakan adalah air doa itu energinya sangat positif sekali jadi ya saya berprisip bahwa saat ada orang lain menderita dan kecewa kita bantu doa kita hanya bisa membantu Menguatkan jiwanya saja Mentalnya saja Selebihnya hanya dia yang bisa membantu dirinya sendiri Buat mbaknya Tahun 2013 kamu bermasalah Dengan keluargamu Sampai berkasus Di polisi Tapi saya yakin dan percaya Sebuah perjuangan Sebuah keikhlasan itu akan membawakan berkah Yang lebih baik lagi dalam kehidupamu Dan saya selalu berdoa Agar keluargamu Mau menerimamu seperti dulu lagi Bagaimanapun kamu adalah seorang anak Dari seorang ibu Dan kamu seorang ibu dari seorang anak-anak Dan terima kasih buat teman-teman Yang sudah membantu doa Kurang apinya saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Dan sampai kemudian